Hai Sadlovers, beberapa tahun terakhir ini di Indonesia banyak banget kampung-kampung yang mulai berkunculan. Ide ini disebabkan karena perubahan keadaan tempat dan orang-orangnya yang punya kebiasaan unik. Jadi jangan heran, jika di seberang kota di Indonesia mempunyai daerah dengan sebutan yang terbiasa. Seperti di kota Banjarbaru nih, ada daerah unik yang dinamakan kampung canda. Pasti kalian sudah tahu kenapa kampungnya diberi nama itu. Tapi ada beberapa hal yang menarik loh tentang kampung canda. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu. Agar kamu bisa mendapatkan info-info keren lainnya dari studio lain. Kampung ini awalnya biasa-biasa saja karena kehidupannya sempurna sama dengan yang lain. Tempat yang dibunuh kurang lebih 35 kepala keluarga ini memiliki aktivitas yang tak jauh berbeda dengan kampung lain. Para lelaki mencari kerja dan yang wanita melakukan pekerjaan rumah. Tapi adanya, kampung yang sebenarnya bernama Batwa ini selama 10 tahun terakhir dipenuhi oleh canda dari berbagai umur. Kebanyakan sih umurnya 25 tahun ke atas dan alasan candanya pun bermacam-macam. Ada yang ditinggal mati, dampak perceraian, bahkan ada yang canda dari beberapa suami menjadi satu lelaki saja. Yang maksudnya, memiliki banyak pasangan tetapi hanya tersisa satu pria saja. Wow, ada juga ya yang melanggar poliandri, dua pria. Emangnya, poliandri itu kadang dipandang negatif oleh sebagian orang. Padahal sebenarnya itu bukan keinginan mereka sendiri. Tapi adanya mengapa, masyarakat banyak yang menjemoh status tersebut. Seperti yang terjadi pada kampung ini, berawal dari bencana bajet yang pernah terjadi dan salah satu warga diwawancara oleh wartawan. Tak sengaja, warga yang bernama Nurhan Syah ini menyertaikan, jika banyak korban yang sebagian besar adalah canda. Nah, dari situ, wartawan mengumpulkan bahwa tempat tersebut dijeruh di kampung canda dan kemudian ini berluas kemana-mana. Nurhan Syah merasa gerak dan ingin melaporkan ke polisi terkait penemputan rumah pintar pencintanya itu. Namun, orang-orang di kampung ini juga setuju dan berlalu membiarkan diri saja. Oleh karena itu, sampai sekarang, sebutan kampung canda melekat pada lokasi itu. Memang tak ada yang menyangka jika sebutan itu seperti menjadi doa bagi kampung yang ada di bagian baru ini. Bagaimana tidak? Dari hari ke hari, semakin banyak canda yang disempat di setiap sudut kampung. Sampai-sampai bisa dihitung rumah yang tak ada candanya. Ketua-sampai mengikutkan bahwa hanya setiap tiga rumah saja yang tak terisi canda. Kebanyakan setiap rumah memiliki dua sampai tiga wanita yang menyandang status tersebut. Adanya sebagai kepala keluarga dan anak dari canda yang terhujudnya di bujang juga. Perubahan yang ada pada kampung canda ini awalnya memang tak enak untuk didengar. Kata canda yang disandang memang menunjukkan kesan negatif pada daerah tersebut. Tetapi, semuanya berubah semenjak para ibu yang bikin dosomi ini membuktikan bahwa kampungnya terseburuk yang dikira oleh orang-orang pada umumnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di info-info dan lainnya. Thank you. Terima kasih telah menonton!